Selamat datang di Wibu Center Kita masih bercerita tentang pahlawan jamur Pahlawan jamur yang sampai sekarang di part 10 masih aja copo Jadi ya kita nikmati aja ya Si jamur wazi ini, si copo wazi ini Dalam mengarungi kehidupan barunya sebagai jamur Di cerita sebelumnya Wazi dan Piggy diantar oleh ibu burung api Mereka terbang menuju kerajaan jamur Sampai di kerajaan jamur Wazi and the king malah diserang oleh jamur cannon, jamur bom, dan penyihir jamur Ibu burung api kewalahan Ia kemudian melempar wazi dan Piggy ke arah pelangi Wazi dan Piggy pun meluncur di pelangi itu Dan sesampainya di daratan Piggy malah diserang jamur batu Akan tetapi dengan kecerdikan wazi Ia mendandani Piggy menyerupai jamur Sehingga ia dianggap sebagai jamur babi Akan tetapi Wazi dihadang oleh sosok monster jamur yang misterius Ia memiliki dua pedang dan tampak keren Siapa sebenarnya monster jamur itu? Apa wazi bisa menghadapi monster jamur itu? Dan yah kita langsung cus di part 10 Di batang pohon jamur raksasa Ada jamur berpedang yang menghadang wazi Wazi pun menggunakan skill penilaian Shintake Kenobi Level gagal Penilaian gagal Level anda terlalu rendah Skill penilaian Itu skill yang hanya bisa digunakan oleh manusia Tebakanku benar Kau adalah monster yang dikendalikan oleh manusia Ucap si jamur pedang Sebentar 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 Kita ini sama-sama jamur Kita satu ras Ucap wazi membeda diri Lalu si jamur pedang Melempar payung jamurnya ke arah wazi Wazi pun menghindar Akan tetapi Tiba-tiba jamur pedang itu Sudah ada di belakang wazi dan pigi Ia berpose seperti samurai ya Tidak perlu banyak bicara Jika kau memasuki wilayah Kage Kau akan mati Ucap jamur pedang itu Yang ternyata bernama Kage Dan ia ternyata Merupakan salah satu Dari empat jenderal kerajaan jamur Paman jamur Kau salah paham Kita tidak ada niatan buruh Ucap wazi Namun HP wazi langsung minus 257 Dan sling HP wazi langsung nol Tubuhnya terbelah dua Pigi kaget melihat wazi terbelah menjadi dua Ia pun marah Ia langsung berlari ke arah jenderal Kage Ia mengeluarkan skill barbarous charge Namun jenderal Kage menghindar Dan buk Kage memungkul tubuh Pigi dengan ganggang samurai Pigi langsung pingsan Kage pun mengasukkan pedangnya Ia siap menyembelih si Pigi dengan pedang tajamnya Akan tetapi Sebelum ia menebas Pigi Ada suara trompet jamur dari kejauhan Itu membuat Kage menghentikan serangannya Suara trompet itu menggema ke seluruh wilayah kerajaan jamur Dan membuat Kage bergerak cepat ke arah sumber suara Jamur-jamur batu pun yang mendengar suara itu langsung berdiri Ia langsung melompat-lompat ke arah sumber suara trompet Tiba-tiba tubuh Wazi yang tadi terbelah menjadi dua Mendekat dan menyatu kembali Wazi pun kaget Ia dihidupkan kembali Apa yang terjadi? Seharusnya aku mati Kenapa aku masih hidup? Padahal aku tidak punya poin kebanggitan lagi Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Wazi bertanya-tanya Dengan keadaannya yang hidup kembali Kemudian Wazi melihat Pigi yang pingsan Ia pun mendekati Pigi Dan berusaha membangunkannya Ia menggoyang-goyang tubuh Pigi Tapi tidak ada respon dari Pigi Wazi mengira Pigi sudah mati Dan ia pun menangis kencang Tapi ketika menangis Wazi mengeluarkan spor eksplosen secara instan Pigi ini salahku Seharusnya aku tidak membawamu kesini Kenapa aku melakukan ini padamu? Ucap Wazi sambil menangis Tidak lama kemudian Pigi bangun dengan cepat Sampai-sampai menyundul Wazi Pigi bangun sambil kegirangan Karena bau spor eksplosen dari Wazi Pigi Ucap Wazi haru Pigi yang sedang menikmati bau spor eksplosen menoleh Ia melihat Wazi masih hidup Ia juga sangat senang Dan menjilati payung jamur Wazi Wazi pun senang Karena Pigi ternyata hanya pingsan Tiba-tiba ada suara trompet berbunyi kembali Pigi dan Wazi terkaget Tapi Wazi tampak aneh Ia berdiri dengan tatapan kosong Dengan mata yang memerah Pigi yang melihat Wazi pun heran Karena mata Wazi berubah merah Dan tangannya menengadah Seperti berubah menjadi vampir gitu ya Wazi pun berjalan dalam keadaan tersebut Oing 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 Pigi memanggil-manggil Tapi Wazi seperti terhipnosis Kemudian Pigi menggigit jamur payung Wazi Yang tidak sadar berjalan sendiri Gigitan Pigi semakin keras Wazi pun merasakan sakit dan sadar Eh kenapa kepalaku sangat sakit Ucap Wazi dengan menggoyang-goyang payung jamurnya Apa yang terjadi? Ucap Wazi keheranan Bunyi trompet itu terdengar kembali Wazi kembali terhipnosis Kali ini Pigi kehilangan Wazi Sebab Wazi berlari dengan kencang Menuju ke arah sumber suara trompet Pigi pun tidak sadar kalau Wazi lari Ia pun mengejar Wazi dengan panik Dan Shin pun berpindah Masih di wilayah kerajaan jamur Sungai mengalir dengan deras Tampak ada suatu gerombolan Yang mengumpul di sekitar sungai Terlihat jamur-jamur normal berteriak Pon 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 Mereka membawa tombak jamur Yang terlihat imut Serang Bunuh Serang Bunuh Ternyata jamur-jamur itu Sedang berperang dengan para player manusia Mereka tampak beradu skill dan saling membunuh satu sama lain Mushroom Strooper Level 19 Ia adalah pasukan jamur yang membawa tombak Mereka sedang menghadapi tiga player yang kompak melakukan serangan bertiga Tampaknya mereka satu party Karena serangan dan pertahanannya sangat selaras Tiba-tiba ada tangan biru yang mengeluarkan skill frost Beberapa jamur trooper berhasil membeku Dan di kill oleh swordman dengan cepat Ternyata mereka ada 4 orang Satu lagi penyihir es Level 38 Namun di belakang penyihir es itu Ada mecha jamur Atau robot jamur level 41 Ia mengeluarkan skill Drill attack Kepada si penyihir es itu Si penyihir es itu menahannya dengan ice wall Tapi pertahanannya kurang kuat Ice wall langsung dihancurkan oleh robot jamur Dan mengkill si penyihir es itu Flaming spear Seorang pria botak meluarkan skill tombak yang dilapisi api Kemudian melemparnya ke arah robot jamur Dan boom Robot jamur langsung K.O Itu adalah penyihir api level 49 Tolong saya belum mati Dipintah si penyihir es Ternyata ia belum mati Tapi disini penyihir api merasa bingung Ia tidak bisa menyelamatkan Ia tidak bisa menyelamatkan penyihir es Karena serangan jamur besi itu belum selesai Dan zoom 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 Satu jamur robot melompat ke arah tiga player tadi Kemudian si player bertameng menahan serangan jamur robot itu Dan push Ia berhasil menghentikan serangan jamur robot Dan memukul mundur si jamur robot Dan kini giliran si swordman menyerang si jamur robot Critical piece Si swordman langsung menusuk si jamur robot Dan K.O Jangan meninggalkan kawan-kawan kita Sembukan mereka yang butuh pertolongan Perintah swordman dengan gagahnya Peperangan masih berlanjut Para player masih menyerang para jamur yang mulai tumbang Dan para player bergerak maju lebih jauh ke dalam kerajaan jamur Untuk menghadapi raja jamur Sepertinya para player ini sedang menjalankan misi membunuh raja jamur Jadi mereka menyerang kerajaan jamur untuk bertemu raja jamur Dan mengkillnya Tapi ternyata level mereka terlalu rendah Untuk menghadapi pasukan jamur Para player menatap kengerian kerajaan jamur Mereka masih melawan dengan sengit Tapi perlawanan mereka susah payah Mereka hampir kalah ya Menghadapi pasukan jamur saja mereka kewalahan Apalagi kalau mereka menghadapi raja jamur Pasti ini terlalu sulit Tiba-tiba suara trompet kembali berbunyi Para player terkaget dengan suara trompet itu Dan ternyata suara trompet itu dapat menghidupkan kembali jamur-jamur yang telah mati Wow Itu skill luar biasa Dan terjawab sudah ya Kenapa wazih hidup kembali tanpa menggunakan poin kebangkitan Ternyata suara trompet itu memiliki efek penyembuhan khusus Untuk menguasar jamur Dan ini luar biasa Ini baru skill overpower ya Dan wazih pun hidup kembali berkat trompet ini Dan ya Kita harus bersyukurin ya Wazih gak jadi mati gara-gara trompet ini ternyata ya Dan oke Para player kaget dengan jamur-jamur yang hidup kembali Swordman yang tadi mengkill jamur robot pun kaget Karena jamur robotnya hidup kembali Tetap tenang Jangan panik Tetap bersama Ucap player bertameng Yang ternyata player bertameng ini adalah pemimpinnya Dan tiba-tiba Pukulan telak diterima oleh player bertameng Ia pun terpental keras ke atas Dan terkena damage yang sangat kuat Swordman dan penyihir api pun terkaget Ia melihat jamur unik yang memiliki tubuh kekar Itu maskel skrum level 47 Penyihir api langsung marah Ia mengeluarkan aura api di tubuhnya Ia pun melayang dan mengeluarkan skill Greeter Fireball Api besar meluncur ke arah Maskel skrum Jamur kekar itu pun panik Dengan serangan api itu Ia mau menghindar Tapi Ia sepertinya terlambat Mogu 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 Jamur penyihir mengaktifkan skillnya Sepertinya ia mau menolong jamur kekar Dan tiba-tiba Jamur kecil yang ada di dekat jamur kekar Membesar Jamur kecil itu menjadi jamur raksasa Dan Bam Bam Serangan greeter fireball Berhasil ditahan oleh jamur raksasa itu Itu serangan terkuatku Kenapa bisa dihentikan Ucap penyihir api marah Hacuuu Pum Serangan bom dari jamur kanon Tuar Penyihir api terkena serangan jamur kanon Dan penyihir api langsung K.O Gampang sekali ya Ngalahin si botak api ini ya Sekali serang langsung K.O Cukup banget dah Jamur kanon ternyata sudah bersiap di atas bukit batu Mereka ternyata bersembunyi di balik bukit batu Dan kini mereka sudah menaiki bukit batu dan siap menyerang Dan Pum 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 Serangan jamur kanon mengenai kerumunan player yang berada di bawah bukit batu Para player tidak siap dengan serangan itu Dan banyak dari mereka berjatuhan Tiba-tiba ada kapal balun yang melayang di atas medan peperangan Di dalam kapal balun itu terdapat beberapa player yang siap untuk berperang Satz Ubel Si SWAT General Level 69 Tampangnya sangat menjanjikan ya Lilith Beastmaster Level 62 Itu seperti anak kecil yang punya kekuatan OP ini ya Nia Jonin Level 64 Kalau dilihat-lihat dia kayak cowok ya Ternyata dia cewek gitu Marian Hekpris Level 68 Ini idaman para wibu ini ya Mungkin para wibu langsung jatuh cinta ini Berjama Hinov Master Gunslinger Level 67 Ini cowboy ini Wilhelm Fire Magus Level 129 Wakil ketua dari Eye of the Fireband Atau mata Mata apa ini ya Saya juga bisa bahasa inggris Sepertinya 6 player ini adalah petinggi dari quit fireband Mereka semua tampak sangat kuat Sepertinya peperangan para player dengan kerajaan jamur ini akan semakin menarik ya Mogu mogu Moku mogu Moku mogu Pasukan kerajaan jamur sudah siap dengan serangan para player Mereka sepertinya jamur-jamur tingkat tinggi Karena banyak sekali jenis jamur yang berbeda dari yang pernah kita lihat Dan tampak disitu ada Raja Jamur yang melihat kondisi peperangan dari kejauhan Tiba-tiba ada jamur duri yang mendekat Raja Jamur Ia tampak berniat buruk kepada Raja Jamur Assassin's Room level 27 Dan Mushroom Best Si Assassin's Room malah mengeluarkan skill menyerang Raja Jamur Raja Jamur menyadarinya Tapi si Assassin's Room mengincar trompet jamur yang di bawah Raja Jamur Dari kapal balon terlihat Seseorang melihat Assassin's Room menyerang trompet jamur Itu adalah Lilith Ia mengendalikan si Assassin's Room ini ya ternyata ya Ternyata Lilith ini adalah Beastmaster yang bisa mengendalikan monster ya Dan Assassin's Room tadi adalah monster yang dikendalikan oleh Lilith Misi sukses Trompet jamur masrum king berhasil dihancurkan Ucap wanita dengan rambut kepang gembira Bagus Kini giliran kalian bertarung Ucap seorang pria yang masih disembunyikan wajahnya karena berada di ruangan yang gelap Oke Siap Yes Oke no problem bos Ucap 5 player berlevel tinggi yang siap menggembur kerajaan jamur Di kerajaan jamur tampak Raja Jamur kesal dengan hancurnya trompet jamur Si Assassin's Room tampak senang Ia kemudian menusuk-nusuk jamur trooper yang kemudian jamur trooper itu bisa dikendalikan oleh Lilith Mereka pun menyerang Raja Jamur dan bang 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 Tiba-tiba tubuh mereka penuh dengan lubang sepertinya ada seseorang yang menembak mereka Dan jeng-jeng Dan jeng-jeng Itu Kageyah yang tadi membunuh wajah si jamur samurai salah satu jenderal salah satu empat jenderal di kerajaan jamur Ia baru sampai dan melihat kawan jamurnya tewas ditembak Ini jamur yang digendalikan manusia Sepertinya musuh sudah memasuki wilayah kerajaan jamur dengan cara kotor seperti ini Ucap Kageh dengan tatapan serius Raja Jamur yang sendiri tadi bersabar Ia pun jadi marah karena jamur-jamur kecil telah menjadi korban para manusia biadab Ini tidak bisa dimaafkan Serangan penuh Mungu-mungu Teriak Raja Jamur lantang kepada para pasukan jamur Mungu-mungu 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 Semua pasukan jamur segala jenis berteriak penuh semangat Mereka sudah siap berperang dengan kekuatan penuh Dan Sin pun berpindah Saat ini di tempat Wazi dan Piggy Piggy berusaha menghentikan Wazi yang terhipnotis Ia menggigit Wazi dengan kuat Tapi kali ini Wazi tidak sadar Dan trompet jamur yang tadi hancur pun membuat Wazi sadar kembali Wazi pun bingung dengan keadaannya saat ini Dan ia tambah heran ketika melihat kerumunan yang saling berbenturan Piggy apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Ucap Wazi kepada Piggy Apa yang terjadi di sana Piggy? Tanya Wazi kepada Piggy Beberapa saat kemudian Wazi sampai di dekat kerumunan itu Wazi melihat peperangan antara manusia dan monster jamur Tapi peperangannya berat sebelah Banyak manusia yang kalah secara kekuatan Sehingga satu persatu manusia itu K.O. di tangan para jamur-jamur Bahkan salah satu Swordman Tidak bisa berbuat apa-apa Dan ia tampak menyerah Ia tampak tertenduk lesu Tak berdaya Dan ia pun menyerah Di saat Swordman itu menyerah Ada player yang dari tadi berada di kapal balon turun 5 player berlevel tinggi telah datang Kemudian High Priest Yang bernama Marin Pun menggunakan skill Must Teleportation Skill ini bisa Menteleport banyak orang sekaligus Player-player yang sudah kalah Melawan pasukan jamur pun Dipindahkan oleh Lady Marin Mereka tampak diselimuti Gelembung-gelembung dan melayang Mereka dimasukkan ke magic area yang besar Dan mereka pun menghilang di magic area tersebut Hmm Para pengganggu akhirnya hilang Ucap niak si Jonin Ayo kita hajar Kita bersihkan area ini dari cocunguk-cocunguk ini Ucap Seth Ubel si General Sword Ia pun bersiap dengan kuda-kudanya Dan Hero Blade Skill area pedang aura Meluncur ke pasukan jamur Dan Serangannya benar-benar dasyat Gak kira-kira nih bos Banyak jamur yang terbelah menjadi dua Kemudian si Nia Jonin melompat Dan ia mengeluarkan jurus Kakek butsi no juju Bayangan Nia pun menjadi banyak Dan mereka mengeluarkan rain of iron Hujan suriken meluncur ke pasukan jamur Dan boom Pasukan jamur diserang oleh hujan suriken Mogu-mogu Mogu-mogu Ternyata serangan suriken Nia ditahan oleh penyihir jamur Suriken Nia langsung memantul Terlihat ada beberapa jamur penyihir yang kembali mengucapkan mantranya Gongu-mogu Mogu Tua Tiba-tiba mukanya terkena serangan misterius Tua Tua Beberapa jamur penyihir terkena serangan itu kembali Beberapa dari mereka Tampak kebingungan Serangan ini adalah serangan jarak jauh Jamur-jamur yang di dekat para jamur penyihir jadi kebingungan Mereka mencari-cari Dimana arah serangan tersebut Ternyata Irtu adalah serangan dari Borja Si Master Gunslinger Ia tampak tidak terlihat karena terlalu jauh dari pandangan pasukan jamur Tapi jamur kanon dapat melihatnya Ia pun marah dan bersin Hacuu Bumsrum langsung keluar Sambil mengeluarkan spor eksplosion Buuu Terlalu lemah dasar jamur bodoh Ucap Borja tersenyum Ia pun mengeluarkan peluru Dan melemparnya ke senapannya Kemudian ia bersiap untuk menembak Dan tuuuur Sunset Slit Satu tembakan Borja ternyata bisa menghasilkan ribuan peluru yang meluncur Peluru-peluru itu menabrak Bumsrum dan meledak Ternyata tembakan pelurunya masih terlalu banyak Dan peluru-peluru itu mengenai jamur kanon Dan beberapa jamur kanon pun K.O Pasukan jamur yang melihat itu pun emosi Mereka langsung berlari ke arah lima player itu Dan Lilith pun berkata Ini saatnya makan siang Beastmaster itu mengambil tas pinggangnya Dan ia pun membukanya Tiba-tiba ada tangan besar keluar dari tas itu Dan mencengkram beberapa pasukan jamur Setelah mendapatkan beberapa jamur Tangan itu kembali ke tas Lilith Si Beastmaster ini tampak mengerikan ternyata ya Piggy dan Wazi yang melihat pemandangan itu pun jadi ngeri Ini pertempuran yang mengerikan Ia gak bakalan sanggup jika berada di situ Dan part 10 pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya